Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba untuk membuat pupuk cair yang bertujuan untuk mempersiapkan tanaman buah tanaman khusus jenis tanaman buah ya itu mempersiapkan fisiknya sehingga dia akan siap untuk melakukan pembuahan karena yang seringkali terjadi kita paksakan misalnya belum apa-apa kita sudah kasih poster buah dan alhasil kadang ada yang mau berbuah kadang ada juga sih yang tidak mau berbuah sama sekali Nah itulah saya hari ini ingin mencoba membuat satu formula ya satu formula pembuatan pupuk yang mengisi kekurangan dari tanaman yang akan kita buahkan jadi pupuk ini bukan untuk bertujuan membuahkan akan tetapi bisa juga membuahkan ini Mari kita kenali dulu ya bahannya ada kentang ya kentang yang sudah direbus ini mengandung tinggi kalium pospornya cuman sedikit tapi dia juga banyak mengandung mineral ini jagung manis ya jagung manis ini mengandung tinggi pospor kemudian mengandung kalium cukup tinggi ya kemudian dia juga banyak mengandung kalsium jadi bukan hanya pospor dan kalium saja tapi kalsiumnya juga tinggi kemudian magnesium juga tinggi nah berikutnya ini pisang kita tahu ya nutrisi lengkap ada pada buah pisang ya buah pisang ini unsur NPK juga sangat tinggi kanya kaliumnya itu lebih mendominasi nah unsur mikronya juga sangat banyak yang tergantung dalam pisang ini ada zat besi ada zinc dan lain-lain itu ada semua di sini ini kita harapkan dengan bahan-bahan ini nantinya akan bisa mempersiapkan tanaman agar siap untuk berbuah nah khusus untuk tanaman Holtikurtura seperti cabe atau yang lain dengan pupuk yang seperti ini sudah dipastikan bisa berbuah dengan bagus ya Nah ini sudah saya siapkan ini garam ini garamnya enggak terlalu enggak usah terlalu banyak ya dan larutan utama untuk membuat pupuk ini adalah air cucian beras seperti biasanya ini kita campurkan dulu garamnya enggak usah terlalu banyak ya tuh karena garam itu mengandung banyak sekali mineral ada sekitar 80 macam mineral lebih yang tergantung dalam garam setelah kita campurkan garam ini lihmol ya seperti biasa lihmolnya ini sudah saya bersihkan ya yang kasar-kasar sudah saya buang supaya mudah dalam prosesnya nah sekarang bahan utama kita blender tapi enggak akan saya tunjukkan cara blendernya nanti khusus untuk jagungnya ini saya iris saya sayat supaya terpisah dari ini jangkernya ini jangkernya enggak kita sertakan nah ini pemblenderan pertama kita masukkan masih ada satu kali lagi pemblenderannya tapi jangan lupa setelah dimasukkan kita aduk kita aduk dulu supaya enggak dimasukkan lalat atau atau yang lain kita tutup dulu ya kawan nah ini kita tutup dulu pakai plastik hehehe ternyata sampai tiga kali pemblenderan ini tadi ya udah enggak papa ya nih pemblenderan yang yang kedua kemudian yang ini yang terakhir nah ini kita bilas dulu Oh iya ada yang kelupaan tadi ada yang belum saya sampaikan itu masing-masing bahan yaitu jagung kemudian kentang sama ini pisang itu beratnya kurang lebih 300 gram ya berat bersihnya jadi bukan bukan kayak jagung kan ada jangkernya jadi jangkernya enggak dihitung berat bersihnya dari putiran dari jagung manis tadi itu kurang lebih sekitar 300 gram nah ini dengan bahan seperti itu tadi sudah saya kalkulasi nilainya adalah sekitar 12.000 nah dengan nilai yang cuman sebegitu tapi insya Allah nanti hasilnya sangat memuaskan dan sangat bagus nah oh iya ini tadi ada yang belum detailin tadi untuk jagung ya jagung itu mengandung sitokinin itulah sebabnya saya sertakan jagung-jagung muda ya itu mengandung set perangsang tumbuh berupa sitokinin nah sitokinin itu yang biasanya membantu atau menggiatkan pohon untuk melakukan pembesaran batang pembesaran jaringan-jaringan jalur nutrisi itu adalah fungsi dari sitokinin setelah semua dicampur ya ini kita aduk setelah kita aduk kita tutup ya kita tutup kemudian kita tunggu nanti setelah tujuh hari boleh kita coba untuk kita gunakan tapi saran saya ditunggu sampai dengan kurang lebih 21 hari nah ini setelah kita tutup begini jangan lupa tiap hari nanti kita lakukan pengadukan ya jadi harus diaduk setiap hari supaya merata nanti setelah sekitar 21 hari saat kita gunakan itu cara penggunaannya adalah kita encerkan kita encerkan dari larutan dari pupuk ini kita encerkan dengan perbandingan 1 dibanding 100 atau sampai dengan 1 dibanding 200 penggunaannya bukan untuk disemprot ya tapi untuk di dikocor atau disiram oke mudah-mudahan share saya hari ini ini bermanfaat akhiru kalam wassalam warahmatullahi wabarakatuh